Sederlun Pembangunan Jalan Tol Sigli Banda Aceh atau Sibanceh mengalami kemajuan cukup pesat. Dalam waktu 2 bulan setelah groundbreaking, pembentukan badan jalan tol Aceh sudah mencapai 9,4 km. Rencananya ruas Jalan Tol Sigli Banda Aceh yang merupakan jalan tol pertama di Aceh ini memiliki panjang 74 km dengan titik 0 di Padang TGPD dan titik akhir atau km 74 di Lambadalu, Kecamatan Baitu Salam, Aceh Besar. Meski titik 0 di PID, namun pembangunan jalan tol Sibanceh ini dimulai dari wilayah Aceh Besar. Pihak PT Hutama Karya bersama PT Adikarya selaku penanggung jawab dan pelaksana pembangunan proyek Jalan Tol menyatakan target yang akan dibangun dan fungsional pada tahun ini adalah sekitar 14 km dari Belang Bintang ke Indrapuri. Pihak PT Adikarya selaku penanggung jawab dan penanggung jawab dan penanggung jawab dan penanggung jawab dan penanggung jawab. ok kata berhubung jawab dan penanggung jawab dan penanggung jawab dan penanggung jawab dan penanggung jawab. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1